Sementara itu, Mirsa, sholat hajat dan doa bersama juga turut dilakukan Komunitas Relawan Banua Bersatu untuk kemenangan di Ritmo. Jelang dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada Kalsal 2020, Jumat 19 Maret, Komunitas Relawan Banua Bersatu, KRBB, menggelar sholat hajat dan doa bersama untuk kemenangan Birinmu. Diakui sholat hajat dan doa bersama ini merupakan salah satu ikhtiar. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua KRBB Kalsal, Nur Hafifah Adani, usai kegiatan. Sholat hajat dan doa bersama dipimpin Kiai Haji Abdul Hamid, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo GTM, dilaksanakan Dekomplek Berlina Jaya I dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya itu, Hafifah juga berharap putusan final sidak MK ini sesuai dengan harapan yakni kemenangan Kubu Petahana Paman Birin. Sekarang saat ini kembali angkaya nilai kita sebagai komunitas Relawan Banua Bersatu yang pastinya kita adalah pendukung Paman Birinmu, Paman Birin dan Pak Haji Nidin ini adalah rangkaian kegiatan kita dan disini kita sudah bersama-sama melaksanakan sholat hajat bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan besok pengumuman yang disampaikan oleh Enka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Paman Birinmu, Pak Haji Nidin, kembali menjadi kebetulan 2021 sampai 2024. 2024. 2024. Alhamdulillah semoga. Sementara menurut Hari Wijaya, Ketua DPD Pan Banjarmasin, ini merupakan ihtiar dan doa untuk kemenangan Paslon 01 dengan harapan dapat memenangkan pasangan Paman Birinmu, Hidin yang akan menjalankan roda pemerintahan beberapa tahun ke depan. Selamat ajat ihtiar kita ini memenangkan pasangan calon Paman Birin dan Haji Muhyiddin Amin. Amin. Untuk memenangkan dan menjalankan roda pemerintahan menjadi gubernur dan wakil gubernur di perode 2021-2024 nantinya. Dan mudah-mudahan keputusan besok itu akan menjadi hikmah bagi kita semua. Apapun hasil keputusannya, kita berharap semua pihak itu akan berlapang dadah. Kita berharap jangan sampai ada gejolak ataupun gesekan-gesekan terhadap pasca putusan makam konstitusi ini, putusnya di Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan Kalimantan Selatan tetap konstitusi. Dan hari menambahkan apapun hasilnya, semua pihak agar berlapang dadah, jangan sampai ada gejolak atau gesekan pasca putusan MK khususnya di Kalimantan Selatan. Rijalia Pandi, Banjar TV.